Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa LOL аль Aqua bagaimana kita bisa menjadikan wilayah Delingo ini dengan sebuah justasi aset itu memang masih banyak untuk menjadikan Delingo sebagai tempat wisata yang memang kita harapkan, ke depan memang harapannya Delingo sebagai tujuan utama wisata yang ada di daerah Yogyakarta itu yang kita harapannya kemudian juga membenarkan terhadap infrastruktur tadi sebagai pendukungnya di daerah wilayah Delingo karena Delingo ini tidak hanya sebagai tujuan wisata tapi sebagai akses menuju ke Kabupaten Gunung itu, jadi kalau mau dari Jogja lewat Bantul mau ke Ponosari itu lewat Delingo juga kemudian sebaliknya dari Delingo ini juga kembalinya ada yang lewat dari Delingo ini sebuah potensi juga tidak hanya sekedar lewat dari wisatawan itu, tapi bisa mampir mungkin di sepanjang jalan dari antara pelayan sampai di Imogiri yang lewat daerah Delingo ini mungkin dengan kuliner, souvenir ataupun atrasi budaya berarti ada semacam pembinaan untuk warga ya Pak ya bahwa kita harus siap dengan wisata yang sudah luar biasa seperti ini gak kaget ya Pak ya seperti kuliner kan nanti yang mendapatkan akses ekonomi kan dari masyarakat souvenir juga diberikan dari masyarakat tidak hanya pengelola yang diwisata saja tetapi masyarakat semua akan mendapatkan meningkatkan sejahtera jadi pas banget judulnya sore hari ini sejahtera keluarga lokal Delingo ya Pak ya kembali ke Pak Sugeng nih Pak kalau kita melihat peluangnya memang peluangnya banyak sekali ya Pak kuliner, kemudian juga budaya dan segala macam kalau kita dari Pak Sugeng sendiri nih mau silakan peluang-peluang yang ada kalau menurut saya disampaikan oleh Pak Eling tadi terkait dengan kerjasama dengan beberapa pihak ya termasuk isi bagaimana agar bisa mengeksplor budaya yang ada di Delingo kemudian menjadi pendukung di sawisata kemudian dari pemerintah daerah dan yang lain nah kalau saya mungkin akan bicara soal bagaimana sih peran masyarakat terhadap wisata ya desa yang ada di Delingo ini nah menurut saya paradigma baru tentang desa wisata itu adalah harusnya dari warga gitu kan oleh warga dan untuk warga kan gitu nah bagaimana agar semua komponen masyarakat itu terlibat di dalam membangun sebuah destinasi wisata yang ada di Delingo itu contoh kecil aja misalnya begini agar nanti ada tumbuh dan bergembang tentang membangun ekonomi melalui desa wisata itu contoh kecil begini ketika kita bangun pagi bangun pagi itu seorang wisatawan bangun pagi dari homestay itu misalnya kan sementara kan di Delingo ini sudah ada sekitar 40 3 kamar homestay ya mas ya sudah ada homestay ya pak? sudah ada homestay ya pak bangun pagi mereka tinggal di homestay bangun pagi kemudian bisa menikmati sunrise, piu, kabut begitu indahnya Delingo bisa di bukit panguk, bisa di mojo, bisa di kediung ini kan sudah dimulai disana ya kemudian begitu habis menikmati dari bukit-bukit yang ada sunrasenya itu kemudian datang ke sebuah kuliner untuk sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh beberapa warga ataupun orang yang membuka usaha ini kan tumbuh akhirnya nanti begitu siang sedikit akan menikmati bagaimana silirnya angin yang ada di pinus bisa pemilih disana bisa di bangunan kemudian bisa di pengger dan lain sebagainya kemudian sore hari sore hari mereka sudah siap-siap untuk apa melihat sunset sunset itu bisa dilihat di bukit becici ya kemudian di watu watu goyang bisa nah ini kurang apa Delingo itu begitu setelah melihat sunset kemudian wisatawan itu digiring untuk menikmati apa ulingan lagi misalnya sore tinggal memilih setelah malam mereka datang ke tempat misalnya pengger disitu bisa melihat lampu kelap-kelipnya Jogja gitu dengan dengan berselfiria kemudian ini menjadi salah satu yang menarik juga kan betul pak setelah dari apa setelah dari pengger bisa menikmati apa budayanya ini ada gambar ini gambar yang ada di pengger ini ini di pengger ya pengger ini bisa melewati lampu apa lampu kelap-kelipnya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta berbata menarik ya kan ini salah satu aja yang ada di Delingo ini di di pengger ya pengger ya pengger itu letaknya di terong ya terong 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 ini di Bukit Pangoknya oh ini Bukit Pangoknya oh ini Bukit Pangoknya ini tadi kita sudah sampaikan juga untuk melihat sunrise dan penggunaan kabutnya kabutnya oke nah inilah ini juga masih di Bukit Pangok sebutnya negeri di atas awal oke negeri di atas awal awang-awangan gitu juga ya jadi inilah yang mungkin bisa ditawarkan ini juga masih di Bukit Pangok di Delingo memang mempunyai sebuah menyimpan sebuah misteri yang sangat luar biasa ya kemudian sekarang sudah menjadi viral dan tunggu nanti di beberapa lokasi ini juga mas ini juga Pak ini kemudian ini ada kuda iya ini spot-spotnya ini spot-spot salahnya untuk saya berbeda orang yang belum tahu sama sekali Pak jadi saya merasa heran sekali excited untuk segera kesana ini juga ya iya wah luar biasa warga Delingo memanfaatkan kondisi alang kemudian membuat reko-reko seperti ini ini kreasi masyarakat kreasi masyarakat ini juga kreasi juga ini ini di di pengger pengger jadi pengger menawarkan kondisi lingkungan untuk melihat ini kalau di malam hari di malam hari di malam hari di malam hari kalau di siang hari kalau di siang hari tetap bisa menikmati menikmati silirnya anu ya silirnya siang hari sampai sore itulah waduh bener-bener kita Delingo bener-bener menawarkan wisata dari jam 4 subuh sampai dengan malam hari waduh nah kemudian mungkin bisa saya sambung ya ketika ketika habis menikmati lampu malam di Yogyakarta melalui pengger maupun melalui tempat yang lain terus saja Delingo juga harus mulai menawarkan juga ini Pak Eling menawarkan bagaimana agar wisatawan yang live-in itu yang di homestay itu bisa menikmati wisata-wisata budaya misalnya dengan pagelaran keleningan gitu kan dengan pagelaran kulit mungkin ketoprak yang hanya 15 menit mungkin kejelok lesung yang sudah mulai agak punah harus dibangkitkan kembali nah inilah menurut saya Delingo tidak akan pernah mati betul-betul sampai dari subuh sampai malam lagi ketemu subuh lah mungkin seperti itu Pak Eulia saya sangat excited banget dengan Delingo apalagi ini temanya luar biasa Delingo is destinasi wisata desa harapan dan peluang sejahtera kan warga lokal Delingo ya Pak ya dan tentunya akan menjadi tujuan wisata Yogyakarta yang mungkin anda sudah bosen dengan kepenatan kota Yogyakarta yang mulai penuh Delingo akan menawarkan sesuatu yang eksotik untuk anda tapi kita akan kembali lagi untuk anda di Teras Yogyakarta jangan kemana-mana selepas siang melewat berikut ini terima kasih terima kasih terima kasih